Intro Perasaan saya masuk ke tiga besar itu Alhamdulillah Senang sekali Karena sayangannya juga sudah berat-berat Dari lima besar, empat besar Sampai tiga besar Insyaallah di penampilan yang kali ini Saya akan berusaha menampilkan yang terbaik Dan berusaha membuat penonton Dan dewan juri terpukau Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Hamdan wasyukran Lillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Yang saya hormati Segenap dewan juri Yang dimuliakan Allahu subhanahu wa ta'ala Serta para sahabat dasi Dimanapun berada Yang mudah-mudahan Allah catat Sebagai ahli surga Amin Allahumma Amin Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan Materi tausiah Yang berjudul Akhlak bertetangga Amin 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 Ibn Abbas mengatakan tetangga itu ada dua macam. Yang pertama, tetangga yang dekat, yaitu mereka yang rumahnya berdekatan dengan kita. Yang kedua, tetangga yang jauh, yaitu mereka yang rumahnya berjauhan dengan kita. Lalu bagaimana cara memuliakan atau cara berakhlak dengan tetangga yang dekat ataupun yang jauh? Yang pertama, berbagi dengan tetangga. Misalnya, ketika kita pulang sekolah, kita mencium aroma masakan yang sangat wangi. Mama, ini lagi masak apa, mah? Lagi masak semur jengkol. Wah, pantas aja dari jalan tadi saya sudah nyium baunya. Jangan sampai aromanya sampai ke rumah tetangga kita, tapi makanannya tidak ada yang sampai kepada mereka. Betul apa? Betul! Seperti yang dipesankan oleh Rasulullah kepada sahabat Abu Zar al-Ghifari. Wahai Abu Zar, kalau engkau memasak makanan, hendaklah engkau memperbanyak kuahnya dan hantarkanlah ke rumah tetanggamu. Tapi jangan kuahnya aja. Yang kedua, menghormati hak-hak tetangga. Misalnya, kalau memarkir mobil, jangan sampai kita menghalangi jalan tetangga. Atau kalau ada hajatan, jangan sampai kita lupa untuk mengundang mereka. Betul apa? Betul! Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita, Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Yang ketiga, tetap menjalin silaturahim dengan mereka meskipun mereka berbeda keyakinan dengan kita. Misalnya, kalau mereka sakit, kita kunjungi. Kalau mereka dalam keadaan kesusahan, kita bantu semampu kita. Sekalipun mereka selama ini sering berbuat jahat kepada kita, kita tetap harus membalas mereka dengan berbuat kebaikan. Seperti ayat yang di awal tadi saya bacakan, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada fakir miskin, kepada anak yatim, dan di pertengahan ayatnya dijelaskan, hendaklah berbuat baik kepada tetangga yang dekat ataupun yang jauh. Kalau mereka melempar batu kepada kita, maka balaslah dengan melempar bunga kepada mereka. Asal jangan dengan pot-potnya sekalian. Cukup sekian tausiah dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Dion. Wah Masya Allah, mana nih pendukung Dion yang ada di rumah. Wah luar biasa banget penampilan Dion hari ini. Jangan lupa dukungan dan doanya nih dari teman-teman yang ada di rumah. Ini Dion hari ini nih kayaknya tampilnya tuh lebih powerful, lebih semangat, lebih, wah pokoknya lebih semua deh dibandingin hari-hari biasanya deh. Ini Masya Allah luar biasa. Kalau gitu langsung aja yuk, kita minta komentar dari dewan juri kita yang terhormat. Yang bunga-bunga. Saya mau datang dari masalah. Kalau bilang bunga-bunga itu saya dong. Iya, iya. Saya mau lana silahkan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbi lalamin. Dion. Iya. Apa kereba? Baji-baji. Oh baji-baji. Alhamdulillah. Gini, kalau Dion ini, betul kata Mas Padli, makin mantap, makin bersemangat. Catatan saya ada di sini. Yang pertama, kalau nilai plusnya Dion hari ini memang semangatnya keluar, berapi-api. Dan bagusnya, masih bisa menjaga poin-poin tausianya, sampai tidak ada yang kelewat. Ibaratnya bagus. Bahkan durasi yang digunakan, pas banget. Lima menit lewat, tiga detik. Lima menit lewat tiga detik. Kemudian, cuman ada catatan plus minusnya. Minusnya, ketika kita berapi-api, jangan sampai kesannya membentak jamaah. Jangan sampai kesannya kita memarahi jamaah. Jadi menyampaikan, dengan catatan buat Dion, menyampaikannya, dengan tetap, dengan cara yang sopan. Jangan sampai merasa mereka digurui. Kemudian catatan buat jamaah yang ada di rumah, yakni, kita dapat pembelajaran dari tausian dari Dion, untuk memenuhi hak tetangga, dan jangan jadi pengganggu tetangga. Seperti lagunya, Wih, LP Suka Es. Gimana tuh ayah? Bisik-bisik tetangga, kini mulai terdengar selalu, di telinga, hingga menusuk hati, aduh, 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 Terima kasih.